Itu hotelnya hotel setara bintang lima ya Hotel Bulma, Movenvik, Emar dan lain sebagainya ya Dan dari sini Saya akan menuju ke Masjidil Haram Mekah Halm Mekah Romah ya Ini situasi di dalam hotel ini Kita akan menuju ke Masjidil Haram Mekah Ini walaupun ini menjelang duhur azan ya Akan tetapi Kota Mekah saat ini Masih sejuk ya Nyaman sekali untuk melaksanakan ibadah umrah Ataupun ibadah-ibadah yang lain Sekali lagi situasi dan kondisi ya Masjidil Haram Mekah Halm Mekah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlog saya Mas Sawia Saat ini saya berada di depan Masjidil Haram Mekah dan Karamah Tepatnya di hotel Abrac Al-Bayt atau Brut Sa'ah ya Dan di video kali ini Saya akan menuju ke Masjidil Haram ya Melihat situasi dan kondisi terkini Dari Masjidil Haram Mekah dan Karamah Masya Allah Atau Barakallah ini ya Hotel Termekah Terbesar Terramai Atau terlaris di dunia ya Ini namanya Abrat Abait atau Brut Sa'ah Yang ada di depan Masjidil Haram Mekah dan Karamah ya Masya Allah Dan ini kira-kira Dihuni Dari berbagai Dari negara mana saja Jadi segala Penjuru dunia ada disini ya Tinggal disini Ini rata-rata yang ada disini tuh Hotelnya Hotel Setara bintang lima ya Hotel Bulma Movenvik Emar dan lain sebagainya ya Dan Dari sini Saya Akan menuju ke Masjidil Haram Mekah dan Karamah ya Ini situasi di dalam hotel ini Kita akan menuju ke Masjidil Haram Disini tuh sebetulnya juga ada pertukuan-pertukuan Karena ini barangnya Barang branded semuanya Harganya Agak mahal ya Kita akan menuju ke Masjidil Haram ini ya Jadi Biasanya kalau umroh Yang harganya di atas 35 ya Untuk 12 hari Biasanya hotelnya disini ya Rata-rata hampir 40 juta Bahkan 40 juta ke atas ya Ini kita keluar langsung menuju ke Masjidil Haram nih ya Ini pintu keluarnya ya Ini langsung pelataran Masjidil Haram ya Ini namanya Hotel Burut Sa'ah Burut Sa'ah itu hotelnya ya Hotelnya Tetapi nanti di dalam itu juga terpisah-pisah ya Ada maupun pikulman Reyhan Protana dan lain sebagainya Ini pintu masuknya tadi ya Ini keluar langsung Masjidil Haram Ini di Pelatarannya ya Kita sepil kawasan ini dulu ya Sebelum kita lihat situasi dan kondisi Di Masjidil Haram Wah ini ada Kartu Yang jatuh ini Ernawati Yanuar Ramli ini ya Dari Indonesia ini ya Ini kita di bawahnya seperti ini ya Itu WC3 ya Ini hotelnya seperti ini ya Allah Dan langsung aja saya akan menuju ke Masjidil Haram ya Berbagi situasi dan kondisinya ya Ini ada yang tiduran disini Gak masalah tiduran di luar ya Nyaman ya Karena cuacanya kota Mekah Dinginnya sejuk ya Ini tadi ya Disini orang-orang Arab Banyak yang jualan Al-Quran ya Banyak yang jualan Al-Quran Tapi harganya mahal ya Kita tanya ini Mahal ya Harganya mahal biasanya ya Nanti kalau pengen ada yang pengen nitip ya Wakab Al-Quran bisa ditipkan Masjidil Haram juga ya Mau Pesan oleh-oleh ya Segala macam oleh-oleh ya Masjidil Haram juga melayani ya Mulai dari Kurma Ajua Kurma Mejol Sukari Mariam Sefawi Kismis Coklat Kacang Arab Kacang Ketawa Kacang Pistasio Bisa pesan ke Masjawi Langsung diantar ke hotelnya Ini situasi dan kondisinya ya Ini di depan Masjidil Haram Mekah Halam Karamah ya Ini walaupun ini menjelang duhur azan ya Akan tetapi Kota Mekah saat ini Masih sejuk ya Nyaman sekali untuk Melaksanakan Ibadah Umrah Ataupun ibadah-ibadah yang lainnya Kita akan menuju ke sana ya Allahu Akbar Ini tadi Saya berangkat dari sana tadi ya Ini adalah pintu utama Masjidil Haram Bab Malik Abdul Aziz ya Ini salah satu jamaah yang Tinggalnya di hotel situ tadi Situasi dan kondisinya ya Ini walaupun menjelang duhur ya Masih sejuk nyaman ya Kita mau Bukan saja di Masjidil Haram ya Kita sepil juga di ganggang sempit Seperti ini Seperti apa sih Nah ini Ini menjelang sholat ya Ini abrat shofah Kalau ini abrat sa'ah ini ya Ini berbeda ya Ini abrat shofah Ini abrat sa'ah Ini yang di sebelah kiri kanan ini Oh disini banyak orang yang jualan Jualan oleh-oleh Jualan-oleh Jualan-jualan oleh-oleh ya Jualan tas dan lain sebagainya Kita intip dari sini ya Masya Allah Bagus Situasi dan kondisinya disini ya Oke kita sepil di kawasan ini ya Sebentar ya Nah ini situasi disininya Kita kalau lihat dari atas seperti ini ya Oke kita kembali lagi ya Hari ini kita akan lihat-lihat situasi dan kondisi ya Menyeluruh ya Bukan saja Masjidil Haram Hotel Akan tetapi Di ganggang sempit di depan Masjidil Haram Kita akan masuk ke hotel Abrat shofah ini Ini adalah abrat shofahnya Ini situasi dan kondisinya ya Di sini ya Dan kita keluar Kita lihat di WC3 Ini di WC3 Ini di bawahnya juga perdokoan ya Kita intip semuanya ya Nah ini BWC3 itu seperti ini Ada tempat putu Ada tempat tidurnya nyaman ya Bebas disini ya Bersih lagi tempatnya Di WC3 itu Ini selalu menjadi tempat sholat ya Karena di sini Dekat dengan tempat putu Ini sudah full ya Di WC3 ini ya Allah Sudah full Ini WC3 sudah dikontrak ini ya Para jamaah yang pengen sholat disini ya Ini situasi dan kondisi Di depan Masjidil Haram Menjelang sholat ini Ramai banget Masjidil Haram ya Terima kasih Ya menunggu waktu sholat ya Warna jamaah ini Waduh disini rame banget Jadi ada orang minta sedekah Maksa-maksa disini ya Ini ya sekali lagi situasi dan kondisi ya Masjidil Haram Mekah Haramah ya Ini menjelang adhan duhur Tapi masih sejuk kota Mekah Masih nyaman ya Karena ini termasuk musim dingin ya Bahkan bisa terbilang November ini Termasuk musim hujannya kota Mekah Karena banyak hujan ya Assalamualaikum Ini juga ada Iya ada semua Ini situasi dan kondisinya disini ya Oke itulah tadi ya Secara khusus saya berbagi ya Situasi dan kondisi Masjidil Haram Mekah Haramah Mudah-mudahan Yang ini bisa memberikan Masa manfaat para message Semuanya tetap dukung channel kami Dengan cara Like, subscribe, dan komen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton